Membaca Buku Yang Bermanfaat Rasulullah SAW bersabda Tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahan Manusia bermusuhan dengan sesuatu yang tidak diketahuinya Seseorang tidak akan mengerti sebelum merasakannya Seperti hanya kita tidak mungkin dapat mengetahui segala sesuatu secara rinci Kita juga tidak dapat menghindar dari kesalahan Oleh karena itu, kita wajib mendengarkan seseorang yang berilmu Orang yang tidak mau mendengarkan berarti bersikeras untuk terus melakukan kesalahan Dan menjauhkannya dari upaya untuk memperbaiki pemikirannya yang salah Kehancuran dapat melanda generasi muda suatu bangsa Yang tidak membiasakan diri membaca buku yang bermanfaat Buku-buku bagaikan lampu mercusuar yang mampu mengarahkan manusia kepada kebenaran Matahari menyinari bumi Sedangkan buku-buku menyinari manusia dengan cara menerangi hati yang gelap Al-Quran adalah lautan pengetahuan Yang mengalir ke hati dengan cahaya yang menyinari semesta alam Al-Quran lah yang pertama kali mengajarkan kita Bahwa Allah SWT adalah sejat yang patut disembah Sedangkan manusia adalah penyembahnya Modal terpenting bagi manusia adalah waktu Mereka yang memanfaatkan waktu luang dengan membaca buku yang bermanfaat Akan mendapatkan begitu banyak kebaikan Ketika membaca suatu karya Juga harus mengetahui latar belakang karya tersebut Seorang mu'min yang bijaksana Akan terbiasa membaca buku-buku yang mau tabar Sebagaimana orang yang tidak berhati-hati dapat selaka Pada zaman ini Orang yang tidak memiliki buku juga dapat selaka Perkataan haruslah tidak seperti ini Bacalah apapun yang dapat dibaca Ataupun yang penting membaca Tetapi Kita harus memilih terlebih dahulu sebelum membacanya Ketika mulai membaca sebuah buku Itu artinya kalian sudah menikmatinya Membaca adalah suatu hal yang sangat berbeda Kemampuan membaca dan meneliti Dapat diperoleh pada usia 20 tahunan Dibanding mereka yang usianya sudah tua Menemukan pemuda yang gemar membaca dan meneliti Sangatlah sulit Sebab Mereka masih sangat segar Dan pemuda tidak pernah bisa berdiam pada suatu tempat Tetapi Pemuda juga harus memiliki kemampuan membaca Sesuatu hal yang bermanfaat Zaman dahulu Banyak ulama yang menyibukkan dirinya Dengan buku selama 30, 40, bahkan sampai 50 tahun lamanya Di bawah penerangan cahaya lilin Akan tetapi Yang kita maksud banyak membaca disini Bukan sekadar membaca koran atau berita Melainkan membaca dan mendalami sebuah karya Secara sungguh-sungguh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!